Intro Sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Badar TV di rumah Kembali lagi bersama saya Kak Tata Atau disingkat menjadi Kata Apalah arti sebuah kata jika tanpa seorang dokter Ya bukan jadi kata dokter dong Hehehe Nah apa kabar Pemirsa di rumah Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Semoga dengan tayangan ini Kalian akan terinspirasi Bagi yang kurang sehat ya tentunya Akan terinspirasi untuk tetap berikhtiar Menjaga kesehatan dan semakin sehat lagi Dan untuk teman-teman Kak Tata yang berikut ini Mereka ada merasa keluhan-keluhan Nah mari kita saksikan apa keluhan mereka di berikut ini Ya rasanya pusing-pusingnya pusing Yang agak over gitu Cuman sebelah aja Ya rasanya Ya buang air Buang air terus Ya enggak-enggak nyaman aja Ya mungkin menyerupai lah Sakit kepala iya Paling kepala belakang Samping Nah loh kasian banget kan teman-teman Kak Tata Kayaknya sih dari gejala-gejala itu Itu penyakit migran deh Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi penyakit ini Mari ikutin Kak Tata di Kata Dokter Ayo 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 Nah pemirsa sekarang Kak Tata sudah bersama dengan dokter Reni dari rumah sakit Anissa Cikarang ya dok Apa kabar dok Alhamdulillah baik Baik ya dok ya Semakin apa ya Terlihatnya semakin cerah banget sih dokter Kayaknya sehat banget gitu Biasa beda dengan teman Kak Tata Teman-teman Kak Tata tadi mengeluhkan Ada sakit kepala sebelah kanan Kalian sebelah kiri Nah itu sepertinya gejala migran Nah untuk gejala migran itu sendiri apa sih dok artinya Baik untuk pengertian migran sendiri ya Menurut International Headache Society Migran diartikan sebagai nyari kepala Sifatnya neutral atau satu sisi Nyarinya bertahan 4 sampai 72 jam Dan diperberat dengan aktivitas Seperti itu Oke berarti semakin besar aktivitas yang dilakukan oleh kita Itu akan menimbulkan Bisa menimbulkan Oh memperberat ya Memperberat sakitnya Nyarinya Untuk gejalanya sendiri itu benar banget ya dok Sakit kepala sebelah kiri atau sebelah kanan Seperti itu Ya sakit gejalanya Nyari kepala sebelah Mau sebelah kanan Sebelah kiri Satu sisi Terus bertahannya 4 jam Sampai 72 jam Seperti itu Jadi lama Dengan intensitasnya yang sedang sampai berat Jadi gak ringan Sakit sekali Dan sifatnya berdenyut Nyari kepalanya Kan beda-beda ya Biasanya ada yang tertarik Ada yang seperti Ditimpa beban berat Ini kalau migran itu sifatnya berdenyut Seperti itu Dan sakit Semakin sakit Kalau aktivitasnya makin berat Berarti kalau pada saat kita mengalami gejala seperti itu Kita harus mengurangi intensitas pekerjaan kita Betul Selain dari sakit kepala sebelah Atau kanan Ada gejala-gejala yang lain yang menandakan bahwasannya itu migran Ya baik migran sendiri ada yang dengan aura atau tanpa aura Kalau dengan aura itu Jadi sebelum pasien tersebut mengalami keluhan nyari kepala Dia itu akan merasakan sensasi neurologis yang berbeda Seperti silau atau ada defisit neurologis Seperti gemeteran atau pusing mual muntah terlebih dahulu Seperti itu baru timbul nyari kepalanya Biasanya orang migran juga disertai mual dan muntah Karena kan sensasi pusingnya itu yang bikin kita mual muntah Oke berarti migran bisa mengakibatkan kita muntah-muntah ya dok Iya bisa Nah untuk apa ya tadi gejala-gejalanya itu kan Seperti yang dokter bilang bahwa sakit kepala sebelah juga Atau juga karena intensitas pekerjaan di luar itu Apakah ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan penyakit migran dok Iya faktor-faktornya tentu aja ada Yaitu salah satunya genetik Itu berperan sangat besar ya Karena 80% mempunyai faktor genetik Artinya keluarganya baik ibunya, bapaknya Atau leluhurnya itu ada yang punya riwayat migran Maka pasiennya kemungkinan besar punya riwayat migran Yang kedua itu karena faktor hormon Biasanya perempuan lebih banyak Karena hormonnya, hormon estrogennya itu lebih banyak Itu bisa mengakibatkan migran Kemungkinan dari faktor makanan Saling mengkonsumsi jat-jat pengawet, alkohol Itu bisa menimbulkan migran Kemudian dari aktivitas fisiknya juga bisa Berarti kebanyakan aktivitas fisik untuk penyebab Kebanyakan genetik Kebanyakan genetik Genetik dari turun ke murun Sama hormonnya Sama hormon keturunan Keturunan seperti itu ya dok Ada hal terberat apa dok Atau ada yang paling Tadi kan bisa sampai 72 jam itu sakitnya Nah itu apakah bisa menyebabkan kematian atau tidak dok Baik untuk komplikasinya sendiri sebenarnya Migran ini menyebabkan peningkatan lebih banyak Faktor risiko untuk struk ya Di penelitian Jadi orang yang migran Bisa mudah Resiko untuk mengalami struknya itu Lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak migran Juga status migran Ada namanya Jadi ketika sakit kepala Seperti yang ciri-ciri migran tersebut Lebih dari 72 jam Itu namanya status migran Seperti itu Oke ada namanya status migran Nah itu tadi pendapat dari dokter tentang migran Sekarang kita dengarin pendapat dari teman-teman Kak Tata nih Mengenai migran seperti apa Nah berikut liputannya Penyebabnya gimana Pak ya? Penyebabnya kalau tidak salah ya Biasanya mah kelahan, kurang sejarahat Terus stress Kemulanya itu pertama kita Kecapean, pikiran Terus ya ditambah kalau punya pihak isma Ya masih ada Rasanya sih pikiran juga kurang penat Biasanya awal Terus juga tidur juga Apa namanya Jam tidur Jam mat mati Nah itu pendapat dari teman-teman Kak Tata dok Benar gak dok seperti itu dok Untuk berjalan migran? Kalau aktivitas fisik Seperti begadang Itu memang ada ya Tadi saya sebutkan memang Aktivitas fisik berpengaruh Tapi itu sangat kecil Kemungkinan untuk keadaan ekonomi Mungkin lebih pengaruh ke stress ya Tidak berhubungan langsung gitu Mungkin stressnya tinggi Sehingga dia menyebabkan pusing Itu bisa saja terjadi Cuma tidak langsung Pasti ada Harus stressnya dulu Kalau ada orang yang gak punya uang Tapi dia bisa happy Mungkin bukan penyebab migran Oke berarti seperti itu ya Pemirsa bahwasannya Hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman Kak Tata Itu tidak benar ya dok Nah untuk penyakit komplikasi dok Apakah ada gak yang menyebabkan Penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi Dari migran tersebut asalnya dok Kalau komplikasi migrannya sendiri Tadi seperti saya sebutkan Yaitu status migran Kalau migrannya lebih dari 72 jam Kalau yang lainnya mungkin Dari migrannya jika tidak terus teratasi Kita harus cari tahu penyebab lainnya Apakah ini betul migran Atau sakit yang lain Karena infeksi dari otak Juga tumor Ya adanya tumor di kepala Juga bisa menyebabkannya di kepala Ya mungkin gejalanya sama Seperti migran Kita harus cari tahu penyakit yang lain Yang lebih serius Di luar migran itu Seperti itu Oke tapi tidak menutup kemungkinan Adanya komplikasi ya dok ya Ada Meningkatkan faktor risiko stroke Seperti itu Oke meningkatkan faktor risiko stroke Nah dok sekarang kita lihat Bagaimana pendapat dari Teman-teman Kak Tata Tentang pengobatan dari migran sendiri Mari kita lihat berikutnya Kalau cara pengobatan pak Bagaimana pak Cara pengobatannya Minum-minum Antibiotik Parasetamol Obat-obat ini Obat-obatnya Biasanya ya Obat warung lah Misalkan Yang obat-obatnya Kepala obat warung Dikerutin aja Ini digerak Dikerutin Kalau udah longgar begitu Baru saya minum Obat antibiotik Enggak Padahal Obat juga Nah itu pendapat dari Teman-teman Kak Tata dok Nah sebenernya gak seperti itu dok Baik untuk pengobatan migran sendiri Dengan istirahat tentunya ya Karena Biasanya tadi migran Diperberatkan aktivitas Tentunya harus istirahat Biasanya istirahatnya harus bed rest total Obat warung ya Obat warung kita harus Hati-hati nih Obatnya apa yang diminum Biasanya memang migran Membaik dengan Diberikan anti nyeri ya Seperti paracetamal Atau ibuprofen Tapi migran yang seperti apa dulu Kalau migran yang sudah gejala Sudah berat Itu harus diberikan Oksigen Dan diberikan obat khusus Di IGD Biasanya tidak dijual Bebas Seperti itu Memang Biasanya membaik dengan obat anti nyeri Tapi hanya bersifat sementara Seperti itu Kemudian untuk banyak minum Ya tentunya Kita semua harus Menjaga kondisi tubuh kita Dengan banyak minum Seperti itu Misirahat yang cukup Itu bisa memperlingan Dijaminnya Seperti itu Cuman obat-obat jiwangi itu Kita harus Ulas padan Dan hati-hati Jangan-jangan yang diminum itu Obat Nanti peradangan Seperti itu Bisa menyebabkan lambungnya Nanti jadi peri Seperti itu Sebaiknya Kalau minum obat-obat Dari warung itu Nanti dibasarkan Resep dokter ya Terus Hati-hati Seperti itu harusnya Dari dokter dulu Yang memberikan resep tersebut Seperti itu Jadi tidak Menyelesaikan masalah ya dok Bisa saja migraine itu Kembali lagi Nah Kalau seperti itu Ada tips untuk teman-teman Kakak Saat di rumah Tentang bagaimana Supaya migraine Tidak kembali lagi dok Yang pertama Kita harus mengenali ya Pemicu migraine itu apa Karena Biasanya orang yang migraine itu Dia tahu Ketika dia mencang Aktivitas berat Atau mencium bau-bauan Yang tidak sedap itu Dia akan timbul migraine Atau ketika dia nyeri perut Yang berlebihan Akan timbul migraine Seperti itu Itu ada Itu harus dikenali Kemudian Kita harus tahu Seberapa banyak Kita telah mengkonsumsi Obat antinyeri Karena ada juga Yang disebut dengan Rebound pain Jadi Karena kita sudah minum Obat nyeri yang terlalu banyak Akhirnya Nyerinya itu Tidak baik Diobati dengan Obat yang sama Itu tidak Menyelesaiannya Kita harus menaikkan Resisnya Atau menggunakan obat yang lain Supaya nyarinya itu berkurang Kemudian Juga kita harus Setiara hati yang cukup Bedres total Aktivitas Menjaga stamina tubuh Dengan aktivitas yang baik Istilahnya Olahraga secara teratur Makanan-makanan yang sehat Berdiri Seperti itu Juga Biasanya untuk wanita Dia harus tahu Kapan dia Siklus heightnya Biasanya orang-orang yang migraine Kalau siklus heightnya Lagi jalan Biasanya suka kamu Dia kan bisa Nampil angkis di kasus Oke Nah pemirsa itu Tips-tips dari dokter Bagaimana supaya Migraine tidak kembali lagi ya dokter Demikianlah Episode kak Tata Kali ini Sekalian kak Tata undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati